Hai guys, selamat datang di channel MacDevlestar, kita kembali lagi untuk bermain game dengan harga Rp 71.000 di Playstore. Game mode gratis lagi guys, dengan genre anime turnburstnya. So, tanpa banyak baca lagi, welcome to the heroic legend of Eagirl, Linia. Ribet namanya. So, there is guys, the heroic legend of Eagirl, Linia. Ribet namanya. Disini setting, glary, new game, sama old game, dan ada beberapa karakter yang mungkin playable untuk kita mainkan. Dengan berbagai macam role mereka ya, kita bisa lihat ada archer, mungkin ini adalah magic, assassin mungkin ya, kayak versian gitu. Terus disini warrior, kerata utama mungkin ini. Disini ada setting, kita lihat dulu ada main, ada skill zoom, ada EVS, ada skill effect, hack dong. Ada bahasa, confirms, terus ada gallery. Wih, banyak banget kah karakter yang bisa kita dapatkan? Terus masing-masing karakter itu punya 2 skill, ada 5 talents, com, sama type-nya. Oke, ini bukan pemilihan karakter ya, tapi lebih ke pemilihan kotanya atau country-nya. Jadi setiap kota mungkin punya berbagai macam karakter yang berbeda. Anjir banyak banget! Pantasan aja tadi ya, di gallery-nya tuh banyak banget karakternya. Disini ada default-nya juga. Yang paling atas ini easy ya. Terus normal, terus ada ability-nya juga atau semacam kayak status tambahan. Disini ada first friends for your health, tambah 15%. Terus ada sentiment bonus plus 2 ya. Disini ada drops-nya. Anjir, ini banyak banget. Mungkin bakalan bisa kita coba satu persatu. Disini ada devil. Terus ada elf juga disini. Ada drop juga. Terus caci ya. Vampire kayak ini. Shadow. Wih, keren anjir. Terus ada suku gitu. Anjir keren-keren. Kita coba yang ini dulu ya. Terus disini ada default-nya lagi guys. Walaupun kalian bisa lihat itu gambarnya bagus banget ya dari berbagai macam karakter. Tapi ini sebuah game pixel ya ternyata untuk setiap karakternya. Dan disini banyak banget. Gue gak tau apa karena tidak ada penjelasan sama sekali. Disini kita ada uang. Terus ada throne-nya juga. Oke, jadi setiap kota atau negara ya. Yang berperang. Jadi kayak basara gitu guys. Jadi ini sebuah game RPG strategi ya. Dan disini kita bisa recruit gitu kah. Kita tambah. Tambah sembarang aja dulu ya. Confirm. Dan ada double-nya guys. Tapi bahasa Chinese ya. Oke, kita kembali. Kita coba di military. Side target city. By the way, kota kita yang mana ya? Yang ini kali ya? Yang benderanya ini. Warna ungu ini ya. Kita serang ini kali. Oke, ini adalah musuhnya atau kita? Oh ini kita. Ini kena targo tadi ya. Ini kita. Kita attack. Oh, kita utus dulu salah satu hero. Apakah bisa dua? Oh, bisa dua guys. Kita utus empat hero. Coba ya. Confirm. Kita serang. Disini ada auto battle. Terus ada manual sama red-red. Kita coba manual aja. Dan, anjir. Musuhnya banyak. Kita cuma empat doang. Yaudah lah. Ini bisa diganti kan strateginya? Gak bisa ya. Confirm. Confirm attack. Empat versus enam. Apakah bisa? Ada kayak baraka juga ya. Nah, kan kayak gini nih. Kayak pixel gitu. Dan, ini sepertinya mereka auto ya. Oh, ini mereka nyerang nih. Ini kita nih. Kok kita yang bertahan ya? Kebalik ya? Ini kita ya. Retreat atau attack-attack dong. Ini kita ya. Mereka yang nyerang kita malahan. Oke, disini ada skillnya juga. Tapi, langsung auto gitu. Kita bisa pause seperti ini. Kita bisa percepat. Mereka auto ya, nyerangnya ya. Jadi, bagi kalian yang suka sama game strategi. Yang lebih mempentingkan strategi dibanding action ya. Kalian bakalan suka game ini. Tapi, kalau misalnya kalian lebih suka game action. Kalian gak bakalan suka sama game strategi seperti ini. Apakah kita menang? Sepertinya kita kalah. Archernya sakit banget itu. Bukan archer ya, tapi match ya musuhnya ya. Tapi, dia ya long distance juga. Ya, kita kalah. Kita sedikit. Terlalu sedikit gue untuk nyerang musuhnya. Dan, kita balik lagi. Tapi, XP-nya dapat. Apakah itu langsung mampus ya? Kita lihat dulu. Kita lihat di barracks. Oh, masih ada guys. Kita bisa expense. Ini untuk quick. Apa ini maksudnya? Haripin stroke will cost. No, 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 no. Drill. Dan, ini banyak banget. Ini kita mungkin bisa. Oh, iya. Start training. I don't wanna train this. Oke. Nah, ini bisa ditambah. Tidak ada equipment. Store. Masih belum ada juga store. Mau beli-beli country. Ini country-nya banyak banget. Anjir. Dengan harga 70 ribu lebih, apakah worth it untuk game ini? Menurut kalian. Dan, disini ada potres kita ya. Atau benteng kita. Atau sign. 3 heroes. Tidak bisa. Tidak ada heroes yang bisa kita taruh. In-pass. Select target. Kita in-pass. Tidak ada apa-apa. Coba kita serang sekali lagi ya. Coba kita serang. Military. Terus attack. Serang lagi. Ya. Tidak bisa ya. Already taken action. Oh, kayak gini dulu berarti ya. Entrant dulu. Disini kan ada heroes tuh. Jadi heroes-nya habis tadi kan 6. Oke. Kita dapet income ini 2000 sama 3000. Dan benteng kita masih belum ada berkurang sama sekali. Dan disini it's all time. Dan ini kita dapet experience. Dari drill sama attack tadi ya. Terus ini kita tingkatkan. Uang gue masih banyak ya. Oke. Udah habis. Heroes kita habis. Yaudah kita end run aja dulu. Jadi setiap karakter mempunyai 1 kali aksi doang ya. Jadi mau ngedrill. Ngedrill tuh kayak semacam meningkatkan experience dari pasukan kita gitu. Dan ini dia. Gluten naik level. Nice. Mereka juga naik level ya. Kalo misalnya ngedrill dan dapet uang juga. Dan ini lagi perbaikan nih punya musuhnya. Kita langsung serang aja. Kalian bisa liat disini heroes-nya 7 ya. Kita akan langsung serang. Sorry. Attack. Ini tadi. Kita langsung pasang 6 biji apakah bisa ya. Total military. Ya 6 biji bisa. Kenapa gak dari tadi ya. Dan disini ada recovery. Kita coba recovery. Dan ada costnya juga. Yaudah gak apa-apa. Attack. Yuk kita liat apakah menang. Manual aja kita liat. Confirm. Ini bisa diubah. Gak bisa. Dan mereka tinggal 3 nih. Tadi kan mampusan tuh. Jadi dia gak recovery. Ini kayak main MOBA gitu ya. Dan ini bener-bener kita nyerang ya sekarang ya. Atau mereka yang nyerang nih. Apakah bisa. Oh bisa dimajukan guys. Ternyata guys. Gak cuman. Oke. I see. Ternyata kita bisa. Atur. Ini serang juga. Attack. Ini. Apa bisa tekan orangnya langsung. Iya. Bisa tekan orangnya langsung. Jadi gak perlu ribet. Attack. Ini. Ini sudah tadi ya. Ini skill. Oke. Jadi gak semuanya. Jadi. Tidak perlu auto semua. Jadi semuanya bisa nyerang guys. Kalau misalnya dia lagi nyerang. Dia bisa langsung gunakan skillnya. Kita hajar dulu. Ayo. Maju semua. Wah anjir. Itu skill. Itu siapa anjir. Wah anjir. Cepet banget. Mampus. Kayak gini. Gue juga bisa tekan di bagian ini ya. Untuk menggunakan skill. Mundur aja dulu. Mundur aja dulu. Wih. Ajar ini aja. Aduh. Kena turat dong. Ajar ini. Abis kah? Anjir. Beda mati. Anjir. Aku kuat anjir. Turat itu sampai loh. Kamu mundur sini dong. Retreat. Balik dulu. Oke. Attack. Skillnya tidak auto ternyata. Apakah ini untuk auto? Iya. Ini untuk auto. Untuk autonya ini ya. Untuk kan ini ya. Yah. Itu turat kok masih bisa nyerang anjir. Yah. Pada mampus. Hahaha. Oke. Kalau misalnya sudah didalamin sih. Seru gamenya ya. Jadi gak cuman. Ngeliat doang. Atau nonton doang gitu ya. Kita bisa. Atur strateginya untuk nyerang siapa. Tapi ya. Karena gue geblek disini. Oke. Sebagi kalian yang ingin download. Silahkan cek di pin komentar. Ini seru gamenya. Kita akan lanjut lagi. Untuk bermain game lainnya lagi. Bagi kalian suka sama game strategi. Dan tidak ingin berbayar di playstore. Silahkan di pin komentar. Tapi bagi kalian ingin menghargain developernya. Silahkan beli di. Stay cool. And see ya. I'll reach out to the truth of my life. Sing in the sea. For the whole moment to now break away. Oh God let me out. Can you let me out? Can you set me free from this? That is the world safe. In a last beat in the soul.